Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa tong hilap ngopi Hari yang cerah dan indah sekali Saya menurunkan bibit Yang dari kawinan koloni Dan yang dari kolonian si cepot ini Saya keluarkan dua ekor Karena sudah kelihatan tanda-tanda Kehamilan Kemudian Saya masukkan lagi dua ekor Yang baru masuk hari ini Yang kelihatan tanda kehamilan turun Saya akhirnya di Dikeluarkan Dan untuk memperindah Supaya enak dipandang Menjawab pertanyaan yang menanyakan Bolehkah bibit hamil Atau bibit bunting dimandikan Ya boleh Siapa yang larang Boleh Pemirsa Tidak ada Larangan Sarkinya Nah ini Si jimat yang patah lehernya Yang waktu itu patah lehernya Sampai tulangnya keluar Tidak Tidak mau Makannya ini Suapin sampai Sekitar tiga bulan Akhirnya Kalau belum waktunya Segala sesuatu juga Akhirnya Alhamdulillah Panjang umur Belum waktu tiba Tapi kelihatan Perutnya sudah Belum tiba Kematian Begitu ya Jadi sesuatu hal Itu Makhluk hidup itu Sesuai garis Takdirnya Jadi Hanya menjalani saja Kita mempernyasa Pelajarannya disana Kembali lagi Ke laptop Ini Perutnya sudah Kelihatan membesar Dan saya mandikan hari ini Bersama temannya Ini Kenapa Kelihatan Saya turunkan Kemudian dimandikan Jadi menjawab pertanyaan Yang menanyakan Bolehkah bibit bunting Di Mandikan Boleh Tidak ada larangan Asal diperlakukan dengan baik Catatan Asal diperlakukan dengan baik Jangan diperlakukan kasar Lembut Supaya tidak terjatuh Tidak stres Apakah ada doma Yang pindah kandang Atau dimandikan Hilang lagi Kehamilannya Ada Nah itu doma-doma Yang hilang lagi Kehamilannya Setelah Bukan saja dimandikan Dipindah-pindah kandang Kadang-kadang Hamilnya Tidak jadi Karena apa Karena stres Terserang penyakit Bakteri Terserang penyakit bakteri Tanda-tanda kehamilan Sudah terlihat Makanya saya turunkan Pisahkan hari ini Terut sebelah kanan Sudah mulai membesar Marah ranteng Kelihatan Dirahi Tidak timbul lagi Napsu makan meningkat Vaginanya Pulpanya Berwarna Merah Kemudian Tuh Kencing Sering kencing Tidak mau dipegang Salah satu domba yang Cirinya Kebuntingannya Jadi Di antaranya Tadi Kencing Sering kencing Kalau kita dekati Atau mau dipegang Tidak mau Kemudian Susu mulai turun Ini kehamilan Tiga bulan Pemirsa Ini kehamilan Tiga bulan Karena Ambing mulai Turun Ngedengkak Puting susuna Ngedengkak Cek etama Cek Urang dia Puting susuna Ges ngedarengkak Ges kagigir Ges kagigir Ambing Merah Tapi tegak tinggali Poik Pemirsa Nah Dimandikan Terlakukan dengan Lembut Supaya Tidak kena Stres Tidak kena Penyakit bakteri Tuh Merudul kan Ini aja Tadi Saya bilas Satu kali Dan sekarang Membilas yang Kedua kali Sengaja Tidak pakai Sentuhan Tangan Ke Bagian Tubuhnya Karena Kasian Dia Kencing Melulu Kalau disentuh Tapi yang penting Nih Kotorannya Luntur Yang penting Kotorannya Luntur Tuh Kelihatan kan Nih yang Yang bandel Bandel nih Ininya Luntur Tuh Kotorannya Jadi putih Kembali Dan ini agak Agak cerewet Karena baru saja Kita pisahkan Baru saja Kita pisahkan Dari kandang Koloni Jadi terbiasa Banyak orang Banyak teman Akhirnya harus Menyendiri Dan Begini Cerewet Gitu Nanti ini Akan kita pisahkan Dengan yang Sudah bunting lagi Kenapa Buru-buru Tiga bulan Tiga bulan Setengah Sudah kelihatan Bunting Kita pisahkan Karena supaya Tidak terjadi Tubrukan Terjatuh Atau benturan Dengan kawanan Lainnya Supaya tidak Keguguran Itu menjaga Itu menjaga itu Pemirsa Jadi Akibat Keguguran itu Diantaranya Selain bibit muda Mudah Keguguran Seperti ini kan Darah-dara Diantaranya Adalah Karena terjadinya Benturan Dengan kawanan Atau terjatuh Sehingga Keganggu Janinnya Akhirnya Keguguran Ini kan sayang Sudah gede-gede Begini Kalau terjadi Sesuatu Makanya akan kita Pisahkan Di kandang Khusus Ini masih Kita berdua Pisahkannya berdua Karena masih Cerewet Ini Baru kehilangan Temen-temennya Jadi Dipisahin Jadi tidak mau Terpisah Jadi masih Cerewet Nah nanti Kalau sudah Hamil gede Baru ke kandang Persalinan Ya gitu Pak Minyarsa Yang menanyakan Bolehkah Bibit Lagi hamil Lagi bunting Dimandikan Boleh Asal hati-hati ya Supaya tidak Stres Tidak terjatuh Tidak Terserang Penyakit Bakteri Karena apa Karena ini penting Kebersihan Ini penting Penting Menjaga Kebersihan Bagi ibu-ibu Hamil Terutama Supaya Bayinya juga Sehat Tuh Sudah Kelihatan Andingnya Sudah Kelihatan Mulai Turun Tuh Bersihkan Pak Minyarsa Udah Begini aja Makanya harus Terlutuh Kalau Mandian Di kolam Di Gejeburkan Di Alungkan Balong Silih Seret Silih Kenyang Jendomba Ya Kasian Stres Kumaha Tuh Kan ini Masa ya Tidak menggunakan Tentangan 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 Cuma Begini Saja Merontokkan Melunturkan Bulu-bulu Yang kotor Dari kotoran Tuhan Bersih Jadi tidak Menganggu Kenyamanan Para Ibu hamil Ini Nah Mukanya Juga Begini Saya Udah Ini Rontok Tuh Kotorannya Rontok Bersih Cantik Lagi Ibu hamil Makin Cantik Tuh Ya Ini Anak-anak Si Cepot Pemirsa Kawinnya Sama si Cepot Masih ada Makanya Ini Tidak Dijual Dipertahankan Karena Saya Si Cepot Mungkung Sudah 12 Tahun Mungkung Masih ada Keburu Kalau Sudah Tidak Ada Saya Putus Generasi Nantinya Nih Beres Pemirsa Masuk kandang Lagi Walaupun Tidak Sampai Kering Karena Masih Banyak Kerjaan Yang Lain Mau Ditinggalin Mau Ngarit Pemirsa Ini Sudah Dipisahkan Jadi Kesimpulannya Tentang Yang Manyakan Bibit Hamil Atau Bunting Bolehkah Dimandikan Itu Kalau Saya Dimandikan Boleh Tidak Ada Larangan Hanya Harus Diperhatikan Secara Teori Memandikan Bibit Bunting Dapat Menimbulkan Keguguran Itu Secara Teori Jadi Ada Pendapat Yang Menyampaikan Bahwa Lomba Yang Bibit Hamil Atau Bunting Dimandikan Dapat Dapat Menimbulkan Keguguran Itu Secara Teori Tapi Dalam Kenyataannya Saya Beberapa Kali Praktek Dengan Mantap Alhamdulillah Bibit Bunting Dimandikan Bersih Sehat Dan Lahiran Mulus Lancar Keranaan Nanti Kita Review Juga Ini Yang Dimandikan Apakah Nanti Setelah Melahirkan Sampai Saat Melahirkan Apakah Keguguran Atau Tidak Sesuai Dengan Teori Hanya Kembali Lagi Seperti Penyebab Keguguran Karena Bakteri Seperti Yang Tadi Sudah Di Awal Ketika Memandikan Saya Sampaikan Bagi Yang Ragu-ragu Takut Jangan Lakukan Tinggalkan Karena Biasanya Kita Biasanya Kita Di Uji Dengan Keragu-raguan Dan Kekhawatiran Atau Ketakutan Yang Menghampiri Kita Sendiri Biasanya Diuji Dengan Begitu Apa Yang Kita Takutkan Apa Yang Kita Khawatirkan Akan Diuji Dengan Hal Tersebut Biasanya Begitu Kerat Tengah Sion Anu Sion Anu Biasanya Sok Datang Oke Ujian Anak Ya Gitu Pemirsa Yang Ragu-ragu Jangan Tinggalkan Saja Ini Masih Belum Ramah Walaupun Tanya Disatukan Karena Memang Kandang Baru Biasa Begini Tapi Satu Dua Hari Kemudian Ini Akan Akur Lagi Salam Ngarit Pemirsa Salam Berternak Tetap Semangat Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh